melarangan dalam islam, sebenarnya sedikit misalnya, yang diharami minuman keras ya minuman keras, judi, zima kita bicara minuman dulu, yang diharami minuman keras ya daud enggak, cincau enggak kenapa anda masih ngotot maksudnya sebagian muslim masih ngotot sama Oman, nah ini bukan dengan saya, kalian percayaan saya itu mewakilkan saya nggak rasa itu, ada di belakang doang beraninya Jatuh nggak dilihat, apa-apa, murah gimana Bip, sehat Bip, hari ini Bip sehat lu kalau di islam diajari untuk nggak meremehkan benda semurah apapun sebenarnya oh gitu ya, iya apalagi flexing oh flexing nggak boleh ya nggak boleh dalam islam pun itu juga dilarang ya dilarang dong flexing bahkan flexing aib aja nggak boleh dalam islam ada orang flexing aib? iya ada kan, orang menceritakan aibnya dengan bangga oke dan memflexing aib orang lain juga nggak boleh dalam islam memflexing aib orang lain? iya gibah gibah tapi tau loh oh tau betul kalau ketenangan acara gosip itu dalam islam nggak boleh itu ya? iya sebenarnya nggak boleh tapi disukain ya sama rakyat sini yang majuriti islam makanya karena banyak orang iya atau sebagian orang muslim tapi dia tidak menjalankan islam dengan baik iya itu diatur tuh Bip apa? dalam islam iya dalam islam itu kita kan didorong bukan hanya menjalankan ibadah secara ritual iya tapi ibadah itu harus lu sampai kepada poin utamanya yang itu bernilai sosial kemudian intelektual dan spiritual iya contohnya ya kayak sholat tuh sholat kalau sekedar lu melakukan ritualnya iya di Quran itu dikatakan celaka orang yang sholat artinya orang udah sholat tapi kalau sholatnya nggak bener nggak sampai kepada nilai yang Tuhan inginkan dari orang-orang yang sholat itu malah disebut sebagai sholatnya kecelakaan oh karena esensinya nggak dapat cuma ritual aja misalnya ya esensi sholat tuh di Quran dikatakan inna sholatatan ha'nil fahsyai wal mungkar sholat itu untuk menjauhkan lu dari kekejian dan kemungkaran itu pada aspek sosial kemudian pada aspek intelektual sholat itu seharusnya mengajarkan lu tentang banyak ilmu karena dalam sholat tuh banyak bacaan-bacaan yang harusnya lu renungi untuk meningkatkan kualitas intelektual lu dan pada aspek spiritual sholat itu seharusnya menjadi media lu untuk berhubungan dengan yang maha kuasa media gua sih bukan lu ya iya kan media gua tuh makanya kata seorang spiritualis muslim namanya Imam Hasan al-Basri ketika lu ingin berbicara dengan Tuhan maka berdoa lah tapi ketika lu ingin Tuhan berbicara dengan lu adalah membaca Quran dan ketika lu ingin berhubungan dengan Tuhan secara utuh lu sholat lah oke itu esensinya ya iya jadi sholat itu kayak lu tetap menjaga satu kabel dengan Tuhan agar tetap terhubung dengan Tuhan sehingga hidup lu masih baik-baik aja oke ngomongin baik-baik aja karena awam ya karena emang gak tau bukan karena bermaksud untuk wah kok kok kalo kita sebagai orang yang non muslim ya Bip ya bukan kita ya saya ya dan sebagian besar yang 10% itu kita melihat kayak kok di Islam tuh banyak banget larangan ya terutama enak-enak babi, tato, alkohol alkohol apa lagi Bip? babi, tato, alkohol, bangke bangke? iya makan bangke darah 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 terus judi judi coba kita stop di 6 itu aja ya itu kan di itu kan di negara-negara maju kayak yaudah gitu loh iya yaudah itu urusan lu gitu kalo di Islam kan saklek ya gak boleh gitu ya itu gak boleh dan sebagian dari yang kita sebutkan tadi itu gak bolehnya di Quran oke disebutkan di dalam Quran misalnya reasonnya apa Bip? kalo kita mulai dari alkohol 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 itu dalam Islam disebutnya sebagai khamar 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 itu adalah sebutan bagi sesuatu yang memabukkan secara zat ya yang sedikitnya pun haram ya walaupun tidak memabukkan hanya setetes walaupun hanya setetes untuk menghangatkan situasi menghangatkan situasi karena udara yang dingin iya seperti di puncak iya bandung tetep haram kan ada bandrek iya 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 kan biasanya reasonnya itu kan kalo orang-orang di Europe dingin winter bukan untuk memabukan menghangatkan badan menyehatkan juga menurut teliti dari dokter siapa lah itu ya ada tapi ada lu repot banget lu mau menghangatkan badan itu yang lu pegang oh kalo ini bukan menghangatkan badan saja ini ada 4 kegunaan terus kenapa anda masih alkohol kenapa ga pelosa aja iya bener bisa bisa jadi di Islam itu kamar itu sedikitnya haram karena secara zat dia memabukkan dan ga boleh lu kayak itu dijadikan simbol simbol apa? kalo di kekristenan kan itu sebagai simbol darah Yesus aduh makanya kalo minum sedikit itu pun ga boleh sampai mabuk kan ga ga itu pun tidak ada kadar alkoholnya sebenernya hanya anggur iya itu anggur 0% hanya ritual iya dan itu kan lebih ke simbolnya kan simbol iya kan simbolnya saya tau loh agama anda saya juga tau ya iya makanya saya memilih Islam maksudnya agama itu sebagai pilihan setelah lu mengembara mempelajari semua agama sebaiknya menjadi pilihan pada akhirnya pilihannya Islam gua mempelajari apalagi gua di S1 gua kan filsafat iya 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 di filsafat itu ada studi agama-agama iya yang sampai agama-agama yang diluar yang dinilai sebagai agama resmi di Indonesia maksudnya kita pelajari kayak ada BHAI kemudian ada SIH dan lain sebagainya jadi sorry kalo gua stop mas itu emang gak salah ya BPK kalo kita beragama satu abis itu kita belajar agama yang lain itu salah gak dalam Islam misalnya kita dari lahir Islam nih ah gua coba pelajari agama Buddha gua coba ke Hindu gua coba ke Kohucu itu sebenernya dilarang juga gak? kalo lu Islam udah Islam aja ya jangan kemana-mana ya? enggak menurut gua emang Islam Islam aja jangan kemana-mana sebagai satu keimanan tapi kalo lu mau pelajari agama lain itu baik itu baik? baik karena dengan begitu pertama lu menjadi seorang Muslim yang berdaulat artinya Islam karena lu pilih bukan karena lu warisi atau karena circle lu cuma Muslim atau karena lu ke doktrin sama Islam kemudian yang kedua agar lu tau bahwa agama lain itu juga baik mengajarkan tentang kebaikan hanya kita berbeda dalam kebenaran dan akhirnya gua memilih Islam sehingga gua juga toleran kepada agama yang lainnya berbeda dalam kebenaran itu juga sesuatu yang wajar dalam Islam sesuatu bagi seorang Muslim bagi seorang Muslim ya berbeda dalam kebenaran itu dilindungi dalam Islam jadi itu adalah hak setiap orang untuk menentukan agamanya masing-masing dan itu rasional karena agama memang gak bisa dipaksain nah makanya mempelajari agama lain itu it's okay oke dan itu juga penting untuk kita melihat apa nilai-nilai agama lain yang yang kemudian bisa membuat kita bekerja sama dalam kebaikan dengan umat beragama lain oke lu sama gua berbeda dalam beberapa hal tapi kan ada beberapa hal yang kita ada titik temunya nah mari kita bekerja sama bersama dalam titik temu itu oke misalnya untuk kesehatan mental iya untuk kebersihan misalnya untuk kemanusiaan perdamaian karena semua agama mengajarkan tentang itu yang titik temu utamanya adalah cinta kasih mari kita cinta kasih nah itu kan brand yang anda banget iya banget banget suka di kalimat itu iya nah kalau anda sedikit demi sedikit mempelajari Islam itu sebenarnya brand yang Islam banget iya iya karena gini ada banyak fenomenolog agama iya orang yang meneliti agama-agama iya itu sering mengkategorikan agama Islam dan Yahudi itu bukan agama yang mengutamakan kasih iya tapi mengutamakan hukum iya which is bener kan iya nah itu di kritisi sama banyak sarjana-sarjana yang non muslim oke atau yang muslim juga misalnya ada Annemarie Semel Karen Armstrong iya ee mereka menjelaskan bahwa Islam itu tidak kurang nilai kasihnya bahkan ee Tuhan iya dalam Islam itu pertama dan utama mengperkenalkan zatnya dengan dua sifat utama yaitu pengasih dan penyayang oke nabinya juga disebut Nabi Yurrahma nabi yang penuh kasih dan sayang iya kemudian syariatnya juga syariat kasih sayang makanya kata Allah dalam Al-Quran in kuntum tohibbunallah fattabi'uni kalau lu cinta kepada Allah ikuti hukum-hukum yang telah aku berikan kepada Nabiku yaitu Nabi Muhammad jadi jalan hukum Islam itu jalan cinta menuju Allah nah makanya bagi sebagian sarjana muslim itu enggak semua agama itu sama nilai kasihnya itu kuat cuman memang kalau Yahudi dan Islam itu nilai hukumnya juga kuat tapi hukum itu untuk mengantarkan kita kepada cinta kayak sholat untuk bikin lu enggak keji dan mungkar jadi tetep cuman platformnya aja cara mengantarkan kepada cinta kasih ini yang berbeda yang disebut sebagai syariat hukum oke nah itu kalau di Yahudi apalagi kan iya 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 ketat banget iya makanya anda itu kan di tengah-tengah ya iya iya kan yang membunuh Tuhan saya iya anda anda dari dari Yahudi yang hukum banget kemudian kasih kemudian ketemu Islam juga hukum juga iya 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 nah jadi dua satu sebenarnya enggak 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 dari apa monoteisme iya dari Abraham Mikvid keyakinan tentang agama yang turunannya dari Nabi Ibrahim atau disebutnya kalau kita agama samawi agama langit itu dua loh yang banyak hukumnya tapi kalau anda kan lebih kayak ke bangun kesadaran sendiri kan iya tentang hukum-hukum itu yang penting apa jangan membunuh jangan mencuri jangan mencuri iya tapi gua gak mau banyak bicara soal itu gua pengen suatu hari ini di login kita datengin dong tenang sudah tadi tadi udah diomongin udah saya bakal banyak baik kapan anda datengin saya pengen nanya nanya juga oke bener tuh biar gua juga dapat referensi baru dapat referensi dan teman-teman juga yang nonton bisa tahu perspektifnya katolik itu begini perspektifnya agama lain mungkin juga begitu oke dan itu tidak salah untuk mempelajari oh begini ya ajarannya karena kan sebenarnya konten ini dibikin untuk kita menambah knowledge ya iya itu oke dalam muslim gak ada aturan enggak gak apa-apa yang penting jangan sampai lu mempelajari agama lain tapi lu gak mempelajari islam nah ya kalau lu gak gak kelar dengan islamnya kemudian agama lain mungkin bagi lu oh iya ya wah keren tapi kalau lu mempelajari islam wah ternyata ini lebih oh iya ini lebih keren lebih oh iya lebih oh iya itu apa ya lebih oh iya hukum ya nah kalau hukum tadi itu kalau dalam hukum itu kan berarti masih berpengaruh kelarangan tadi ya kan maksud gue banyak banget stigma orang-orang jaman sekarang maksudnya ini kan 2023 ya maksudnya jaman maju 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 gitu ya dalam islam kan larangan itu tetep pakem ya pakem gak berubah gak berubah ya mau tatoan alkohol apalagi tadi bib sorry bib iya judi judi ya pokoknya lu lah ya pokoknya gue adek gitu ya padahal kan di negara yang lebih yang udah berkembang gitu ya itu menjadi hal yang lumrah gitu kayak yaudah gitu loh iya tapi kalau islam tuh pakem tuh ya itu termasuk intoleran gak ya sih nah itu jadi di islam itu ada hal-hal yang sifatnya mutlak seperti piala dunia yang tidak boleh ada sponsor bir gitu kan iya padahal pesertanya kan gak islam semua begitu iya kalau itu kan pilihan politiknya Qatar pada saat itu kan iya nah kalau di misalnya piaga Madinah iya itu konstitusi islam yang dibangun oleh nabi Muhammad itu perspektifnya kewargaan iya jadi semua agama dilindungi oleh nabi Muhammad ada Nasrani kaum anda ada orang Yahudi itu dilindungi di Madinah pada saat itu mereka itu hartanya nyawanya dilindungi semua tradisinya silahkan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing nah kenapa ada beberapa hal itu memang paten gak bisa berubah itu disebut sebagai aspek-aspek yang mutlak dalam islam ya dari zaman nabi sampai akhir kiamat gak bisa ditawar-tawar paten paten nah ada yang sifatnya ijtihadi artinya dia bisa dikontekstualisasikan dengan zaman contohnya contohnya di zaman dulu itu orang berzakat dengan gandum oke karena di zaman nabi makanan pokoknya gandum ya nah di zaman sekarang makanan pokoknya kita adalah beras maka zakat fitrah dengan beras bahkan dalam beberapa madhab misalnya madhab anafi itu sudah boleh pakai duit oke tadinya gak boleh tadinya sebagian madhab sampai sekarang pun gak boleh oke jadi ada yang dikontekstualisasikan oke misalnya azan di sholat jum'an ya itu ada penambahan jumlahnya karena kalau dulu azan itu langsung sholat jum'at loh oke nah kemudian Sayyidina Usman menambah jauh sebelum waktunya sholat jum'at dikasih azan untuk apa karena Islam di zaman beliau sudah berkembang luas ya sehingga orang-orang yang jauh itu dikasih waktu untuk bersiap diri dan berjalan menuju masjid makanya azannya itu ditambah dan dibuat spare waktu yang lebih panjang oke atau juga tapi masih kurang cukup ya azannya oh iya itu kan panggilan oke yang penting kemudian bagi gua azan itu harus dibilalkan bilal tau gitu bilal itu orang yang pertama kali ditunjuk oleh nabi untuk azan oke orang kulit hitam ya dari etiopia yang sangat cinta nabi Muhammad yang direndahkan pada masyarakat jahiliyah tapi kemudian nabi angkat derajatnya dengan menjadi muazzin dan puncaknya ketika nabi membuka kota Mekah Fathum Mekah itu beliau diminta azan dari atas ke atas oke dari tempat termulia orang kulit hitam sebagai untuk mengangkat derajat orang kulit hitam bahwa kita ini semua setara nah bilal itu suaranya indah ya dan cara adanya baik artinya oktavnya kemudian nadanya memang suaranya indah makanya idealnya azan itu adalah suara kebenaran yang disampaikan dengan baik dan dengan suara yang indah ya termasuk segala sesuatu yang terkait dengan CR Islam seharusnya begitu tuh oh sholawatan lah dakwah lah itu kebenaran harus disampaikan dengan cara yang baik dan dibungkus dengan platform yang indah delivery yang indah nah hukum itu ada beberapa yang memang gak bisa diganggungkan dan ada beberapa yang gak masuk akal maksudnya memang gak masuk akal kenapa ini diharamkan ya karena memang diharamkan oleh Nabi Muhammad atau oleh Al-Quran oke apa poinnya disana itu disebut hukum-hukum yang ta'abudi jadi ada hukum yang ta'akuli ta'akuli itu bisa dirasionalisasikan ada yang ta'abudi gak bisa dirasionalisasikan ya dan itu fungsinya agar lo ta'at emang ke Tuhan bukan ke akal lo kalau semua hukum bisa dirasionalisasikan bisa jadi lo ta'at kepada hukum itu karena lo tunduk pada akal lo ya sedangkan hukum itu utamanya adalah ketundukan dan kepasteran kita kepada Tuhan oke nah Tuhan kasih nih nih ada beberapa yang gak masuk akal lo tetep ta'at gak? kalau lo tetep ta'at berarti lo ta'atnya sama gue bukan karena akal lo semata jujur kalau gue sih gue tuh respect banget ya sama kaum muslim emang ta'at banget oh emang gue gak makan babi gue gak makan Tuhan gue gak minum alkohol gitu ya tapi kan misalnya stigma itu gue changing di jaman sekarang kan udah makin maju nih itu bukan yang nambah rasa penasaran nih nah itu itu kan maksudnya di jaman dulu banget ya Bip ya lu gak kemajuan di jaman gitu ya kategori enak dan maju itu kan subjektif ya menurut gue enak menurut lo belum tentu enak menurut gue iya 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 maju menurut lo belum tentu maju menurut gue misalnya indeks negara bahagia iya itu menurut gue tergantung orangnya ada yang ngukurnya kan pake ekonomi menurut gue enggak belum tentu lo pegang duit lo pasti bahagia iya kadang lo pegang duit secukupnya aja lo bahagia gitu iya atau apa indeks kebahagiaan pada akhirnya kalau dalam Islam ind tame itu adalah spiritualitas iya 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 nah begitu juga kemajuan misalnya puasa dia iya 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 kalau lo bisa menjamin lo gak pernah kelaparan kalau perlu tujuh turunan nah, kalau dalam Islam enggak, lapar itu bukan berarti mundur bukan berarti negatif, bukan berarti lemah even di jaman sekarang dalam rasa lapar itu banyak nilai-nilai misalnya nilai spiritualitas, orang ketika lapar, lapar itu kata para spiritualis muslim itu singgah sana Tuhan bikin lo bisa merasakan kedekatan lo dengan Tuhan yang kemudian dalam semua agama dipatenkan dengan kesederhanaan semua tokoh agama dari manapun agamanya itu pasti sederhana misalnya gue pernah ngelihat miniatur rumahnya salah satu tokoh agama Buddha di yayasan Buddha Shichi itu, di PIK nah itu rumahnya kecil banget padahal aset yayasan Buddha Shichi di Indonesia itu aja udah miliaran atau bahkan triliunan oke tapi rumah pendirinya itu kecil banget dan sangat sederhana jadi apa yang disebut maju dan mundur menurut gue itu subjektif subjektif ya jadi kayak gini lah ya orang sekarang itu dibilang maju kalau punya kartu kredit misalnya oh keren lo kalau punya kartu kredit padahal lo kartu utang apanya yang keren atau juga yang secara umum itulah yang disebut kata Nabi fitnah dajjal dajjal itu punya kekuatan utama namanya fitnah yang membuat neraka tampak seperti sorga sorga tampak seperti neraka ya termasuk juga soal enak gak enak ya menurut gue apanya yang enak orang mabuk itu homer itu menghilangkan akal intinya lo dimuliakan dengan dikasih akal kenapa anda hilangkan anda kan seharusnya memperkuat akal ya dengan pendidikan itu baru maju itu bukan malah dihilangkan tapi kalau kata Imam Syafi'i kalau lo bersetia kepada akal lo maka akal itu akan menunjukkan kepada kebenaran makanya dalam Islam akal itu diagungkan oke silahkan lo mengembara dengan akal lo bahkan ada 49 ayat di dalam Al-Quran yang menantang lo untuk menggunakan akal lo afalatakilun afalatatafakkarun kenapa lo gak pakai akal kenapa lo gak pakai pikiran lo jadi silahkan bahkan dalam Islam akal itu sebagai salah satu alat untuk lo mengetahui kebenaran karena lo baca Quran baca hadis juga harus pakai akal dan lain sebagainya nah itu pada akhirnya hukum-hukum itu itu tujuannya untuk mengarahkan lo kepada kebaikan keindahan dan untuk menemukan diri lo sendiri karena kadang manusia itu kalau gila nih bahkan di marsisme aja yang kemudian diasosiasikan sebagai komunis pada akhirnya itu kritik salah satu yang utama adalah teralienasinya manusia dari dirinya sendiri jadi lo kehilangan diri lo sendiri zaman ini membuat lo kehilangan diri lo sendiri misalnya media sosial yang gampang mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat betul namanya media sosial tapi justru bikin lo bermusuhan satu sama lain berarti lo kehilangan diri lo dong disana makanya nah agama dalam hal ini Islam dalam keyakinan gue itu terus menyadarkan lo jangan sampai kehilangan kesadaran dong makanya lo dididik untuk terus sadar misalnya khusu dalam sholat itu hadirnya kesadaran secara total dalam diri lo dan agar lo hidup itu bermakna gak cuman sekenanya karena orang yang kehilangan makna dalam psikologi sekalipun dia akan minimal depresi maksimal bunuh diri nah agama itu memberikan makna tentang hidup bahwa walaupun lo dipenjara walaupun lo sendiri ada Tuhan yang bersama lo dan lo gak boleh bunuh diri karena Tuhan yang memberikan nyawa itu sebagai karunia dan makna yang paling utama dan tidak akan pernah hilang adalah bahwa lo harus mengabdi kepada Tuhan makna itu kan yang paling banyak celahnya itu gue pernah dengar kalau misalnya lo melanggar itu 40 hari sholatnya gak diterima kalau ini minum minuman keras tapi anda kan emang gak sholat ini kan saya yang ngomongin kaum anda kan banyak juga kalau anda yang masih tetap gitu loh banyak kan banyak sedikit ya tergantung tapi emang ada kaum saya yang kalau babi wah haram tapi kalau khamar kalau zina tenggak membanding-bandingkan dosa gak gak tapi gue jujur ya gue punya teman banyak banget yang kayak gitu entah kenapa kalau diajak makan nih ya ah gue babi enggak gitu malamnya main cewek gitu itu menurut dia normal itu sebenarnya juga kesalahan dong itu kesalahan bahkan yang sederhana gini Indonesia itu adalah negara dengan minat baca salah satu yang terendah terendah padahal mayoritas muslim yang ayat pertamanya ikro bacalah tapi gak ada yang baca paling rendah kita atau Indonesia adalah negara dengan limbah makanan salah satu yang terbesar di dunia padahal mayoritas muslim yang diajarkan bahwa siapa yang membuang limbah makanan maka dia seperti setan jadi memang kadang itu dua hal yang lucu juga iya suruh baca malah gak baca lucu banget itu udah paling ayat paling pertama ayat pertama baca lah iya dan ayat yang membuka dengan lu membaca lu kebuka semua Al-Quran kan isinya bacaan semua disebut Al-Quran juga karena isinya bacaan nah dan hukum sebenarnya kalau lu bilang oh Islam itu banyak larangannya menurut gue sih gak juga karena kenapa pertama ya kalau kita mengacu ke Quran ayat ahkam ayat hukum dalam Al-Quran itu menurut sebagian ulama seperti Imam Ghazali itu hanya satu banding sepuluh artinya hanya sepuluh persen sembilan puluh persen Quran itu isinya dua hal pertama mengajarkan ahlak yang agung moralitas etika dan yang kedua adalah rahmat cinta kasih sepuluh persennya baru larangan baru larangan itu pun larangan itu tujuannya adalah untuk kebaikan bagi kita sendiri makanya di dalam suratul a'raf ayat 157 misalnya itu menariknya jadi aku utus rosul yang telah dibenarkan oleh taurat dan injil disana dijelaskan Nabi Muhammad itu yang juga telah tertulis di taurat dan injil nah apakah di injil versi anda itu benar-benar ada atau enggak taurat juga apakah benar-benar ada apa enggak itu kan debatable antara agama tapi gue gak mau masuk ke sana cuman menurut gue klaim itu kenapa penting karena ini mau menunjukkan bahwa apa yang dilarang dalam islam kalau lo pelajari sebenarnya itu adalah sesuatu yang buruk yang dilarang juga di agama lain seharusnya seharusnya iya karena misalnya kutiba alaikum usiam diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang sebelum kamu kenapa disana dikatakan kutiba diwajibkan karena kalaupun gak diwajibkan oleh Allah lo akan mewajibkan untuk lo sendiri karena memang ada kebaikan pada puasa sehingga semua agama memiliki puasa dari zaman dulu nah dilanjutkan di suratul araf ayat 157 rasul yang membawa larangan untuk sesuatu yang buruk dan perintah untuk sesuatu yang baik sehingga semua yang dilarang itu pasti buruk semua yang diperintahkan itu pasti baik bisa jadi yang dilarang itu ada manfaatnya misalnya dalam Al-Quran Allah bilang Khomer itu jangan lo bilang wah gak ada manfaatnya gak ada manfaatnya tapi mudrodnya keburukannya itu lebih besar dan karena keburukannya lebih besar maka dia dihindari dan di Islam itu harus lebih mengutamakan menghindarkan keburukan daripada mencari kebaikan yang terpenting hindari dulu keburukan nah itu yang bikin kemudian larangan dalam Islam sebenarnya sedikit sedikit aja yang diharamin minuman keras judi kita bicara minuman dulu yang diharamin minuman keras cendol enggak daud enggak cingcau enggak kenapa anda masih ngotot maksudnya sebagian muslim masih ngotot sama Oman ini bukan dengan saya jangan-jangan saya itu mewakilkan saya enggak rasa itu pada di belakang doang beraninya makasih nak udah nanya pada begitu di kolom komen kan kadang begitu makasih ini saya juga mewakilkan umat itu memang kadangkan orang muslim tapi kelakuannya kafir makanya di Islam kalau lo bersyukur gue tambah nikmat tapi kalau lo kafir azab gue pedih jadi orang yang enggak bersyukur itu cosplay jadi orang kafir dia melakukan tindak ke kafiran jadi bukan hanya perkara non muslim maksud gue jangan-jangan kalau Homer itu dihalalkan orang biasa aja gak enak ternyata Homer jangan-jangan lo menganggap enak bukan lo orang muslim menganggap enak karena diharamkan kayak gini gue sering kalau ziarah ke Sunan Ampel di Surabaya orang-orang yang di sekitar Sunan Ampel itu jarang ziarah kenapa? atau iya karena banalitas dia udah menganggap itu sebagai sesuatu yang kebas jangan-jangan begitu kayak orang berebut untuk ngambil air jam-jam dibawa ke Indonesia orang yang disana ada air jam-jam jangan hidup bersama air jam-jam biasa aja sama air jam-jam nah itu secara filosofis problem kemanusiaan makanya bagi gue ya tidak apa-apa gue sebagai tokoh agama Islam gak minum minuman keras gak apa-apa penting kan saya masih bisa menikah gue diulang iya saya gak apa-apa gak minum minuman keras gak judi gak apa-apa yang penting saya bisa menikah berkali-kali lagi ya kalau adil kalau adil ini saya bisa debat ini juga debatable gak menikah itu ini agak lumayan jago kalau ini agak lumayan itu konteksnya biar kita fokus terhadap Tuhan kalau kita punya istri kan jadi usus istri ini berarti bentuk pengabdian kita totalitas terhadap Tuhan makanya tidak menikah mengikuti jejak mabisa gue gak sedang mau membicarakan agama lu tapi gue membicarakan agama gue sendiri saya sedang kayak tersendir gitu enggak gue mau bicara tentang agama gue sendiri di agama gue sendiri ada banyak ulama yang seumur hidup jomblo gak nikah dan memilih untuk gak nikah boleh asalkan lu melakukan sesuatu yang seperti lu bilang sesuatu yang lebih besar manfaatnya dari menikah yaitu apa untuk ilmu agama misalnya ada Ibnu Taimiyah Zamah Sari kemudian Imam Nawawi itu ulama-ulama besar dalam Islam yang memilih untuk tidak menikah karena fokus kepada ilmu pengetahuan tapi kalau di agama saya itu pilihan karena juga mengerti ada tokoh agama yang mungkin butuh menikah untuk mengendalikan dirinya dan menjadikan pernikahan itu sebagai jalan menuju Tuhan setuju jalan jadi gak ngomong kita ngomongin larangan BPM salah ya jadi apa apa jadi kalau di gua pada akhirnya ya gua bisa enjoy dengan agama gua karena gua mencoba memahami kenapa gua dilarang ini dan dilarang itu dan gua mencoba memahami kenapa gua diperintahkan ini dan itu betul tapi kalau ngomongin larangan dan enjoy tadi ya nah paling enjoy sih menurut gua ya floss Habib karena menurut gua makanya gua diambil nih ambil kan karena gua tadi kalau gua ngirip-ngirip gini gua takut nonton bertanya-tanya gitu loh eh emang kau lagi puasa di siang bolong atau sore gitu gua batal gak ya kalau gua sep-sep gini kan takutnya ada yang masuk atau apa bakal gak Habib kalau kita mau ngirip aroma enggak menurut para ulama seperti Syahabdurrahman Baalawi menghirup apa semacam pelosa ini atau uap dan lain sebagainya itu tidak membatalkan puasa iya no debat itu berarti ya no debat nah berarti pelosa itu emang bagus banget nih buat kalian yang sempat ngerasa lemes pegal-pegal atau pusing ketika berpuasa itu kan wajar Bip ya iya pegal pusing lemes gitu ya makanya pelosa itu kebantu kita buat jadi fit dan menjaga badan segar selama bulan ramadhan selain inhaler yang melegal hidung pelosa juga banyak fungsi dan manfaatnya karena ada empat mimpi yang tadi aku kasih tau Bip itu bisa di kerok kerokan itu juga budaya Indo ya oh iya iya eh iya gak gak tau makanya ntar kita datengin orang Indonesia iya tapi orang-orang Indonesia itu emang kerokan itu dari dulu bisa dikerok kalau dicopot bisa dihirup wah segar banget dari itu ini bisa dipijit budaya kita lagi iya pijit terus kerja iya iya capri kaget pijit iya seet paling enak nih Bip ada juga balas eme jadi kul pegal-pegal kan seet hangat gak Bip hangat dong hai ngapain ngebir haa biar yang yang boleh itu itu adalah birrul walite namun cip berbakti kepada orang tua atau lift laptop itu jokes industri juga lagi-lagi ada ya oke, pokoknya jangan biar barang kita gak fit dan mengambil puasa, karena kan itu juga dilarang ya bener kalau bisa, stamina tetap kuat masalah apapun, plongin aja pake puasa bener nah bib, berarti enak berarti halal, halal ada yang halal ada yang halal oke, bib, kalau tadi obrolan kita kayak gitu berarti, ya gue gak tau ya berarti tuh kayak seolah-olah seakan-akan, Islam itu gak freedom ya, gak bebas iya, sebenarnya di Islam itu mengajarkan tentang kebebasan, makanya ketika Nabi Muhammad datang untuk menegakkan nilai-nilai Islam di Mekah, itu disebutnya sebagai Fathum Mekah pembukaan kota Mekah pembukaan kota Mekah iya, untuk membuka kota Mekah dari segala ketidakbebasan iya, karena pada saat itu kota Mekah penuh dengan diskriminasi kepada perempuan, iya, kepada orang yang berbeda ras, yang dianggap rendah kemudian warna kulit dan lain sebagainya jadi Islam itu sebenarnya nilai yang mengajarkan kita untuk bebas secara manusia tidak terikat oleh penjajah utama kita yaitu nafsu kalau lu pengen bener-bener bebas lu menjadi seorang muslim karena bagus banget karena itu yang betul-betul membebaskan karena yang betul-betul menjajah diri kita sebagai manusia dalam keyakinan seorang muslim itu adalah nafsu kita sebahaya apa sih nafsu dalam Islam ini maksud? lu bisa kehilangan kemanusiaan lu seperti akal tadi kehormatan justru kebebasan yang ditawarkan oleh sebagian nilai menurut gua bermasalah kalau dalam pengertian lu bebas sebebas-bebasnya menurut gua bullshit kebebasan lu minimal akan dibatasi oleh kebebasan orang lain contohnya? lu misalnya bebas gak bisa lu sampai sebebas-bebasnya hingga bebas ngeplag gua misalnya iya kan? iya 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 melukai gua tetep lu terbatasi iya 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 kebebasan lu itu harus dibatasi nah dibatasi oleh apa? nanti hukum adat hukum negara termasuk hukum agama dan hukum agama dalam konteks Islam itu betul-betul membebaskan lu karena mengembalikan lu menjadi manusia karena Islam itu agama fitrah jadi lu sebagai manusia itu ketika lu memeluk Islam maka lu akan dikembalikan kepada manusia siapa sih diri lu sehingga ketika lu kembali lu akan merasakan kebebasan yang sempurna karena lu betul-betul seutunya jadi manusia karena penjajah utama lu itu ada dalam diri lu lu kayak gini lu bisa di penjara kan bisa aja kita di penjara tapi kalau pikiran lu tetep bebas hati lu tetep bebas penjara fisik itu gak ada artinya makanya penjara yang utama sesuatu yang menyebabkan lu tidak bebas yang utama itu ada dalam diri lu orang bisa membebaskan seseorang tapi kalau pikiran dan hatinya dikekang percuma apa artinya udara bebas tapi walaupun fisiknya di penjara tapi pikirannya dibiarkan melanglang buana dengan membaca dengan berpikir dengan merenung dan hatinya dibiarkan bebas dari segala bentuk penjajahan utamanya nafsu maka penjara yang sifatnya fisik itu gak ada artinya bagi dia nah makanya yang haram itu mensucikan lu dan membebaskan lu makanya disebutnya masjidil haram gue pernah ditanya kenapa masjid salah satu yang termuliah dalam islam disebutnya masjidil haram kenapa bukan masjidil halal ya mohon maaf maksudnya haram itu suci karena menurut sebagian spiritualis muslim segala sesuatu yang diharamkan itu untuk mensucikan lu tapi kalo ngomongin kebebasan milih Biber iya kan kalo kebebasan milih sofa itu hak prerogatif gue dong itu milih sofa iya iya dong gak perlu nanya loh gue gak perlu nanya dong nah kalo soal kayak milih sofa itu subjektif mana yang enak dan gak enak nah itu terserah lu nah itu hak gue dong iya dong makanya gue selalu milih easy sofa soalnya gue suka banget ambil easy sofa empuk dan nyaman banget udah gitu foldable sofa jadi rekomen banget nih buat kalian yang pingin punya sofa yang bisa dijadiin bed juga jadi ini multifungsi bisa duduk bisa tiduran enak dong nah kalo ini mah gue juga cocok kita bisa berbeda dalam banyak hal tapi kita sama dalam memilih sofa itu loh bib gue tuh suka banget sama tagline lo walau berbeda tetap bersama kan ya dalam urusan sofa kita bersama itu yang maksud gue karena ini tuh dijamin gak ribet dan pusing karena ini adalah kebedaan zipper sehingga gampang banget buat dibersihin tapi yang paling menaik dari easy sofa ini kemasannya tuh menarik banget karena bisa digulung dan dilengkapi tas dan gampang banget dipindahnya dan gampang juga buat keluar kota easy sofa it's my choice it's your choice it's everybody choice iya iya mah tagline sendiri ah gitu deh bib kira-kira tapi gue jujur deh bib ya gue dulu sebelum ngobrol sama lu ya kan 3-4 tahun ada ya 2-3 tahun atau gue mengenal orang-orang muslim yang menurut gue enak buat diajak ngobrol gitu ya gue langsung patah bib stigma gue gitu ih ribet banget ribet banget gitu jadi semakin kesini ini gak ada maksud apa-apa ya menurut gue kita harus respect sama pandangan dan apa yang tertulis di kitab suci masing-masing menurut gue kalo emang itu dilarang ya ya lo lakuin aja karena itu kan emang itu kan hak lo itu kan yang lo percaya itu yang lo believe itu faith lo gitu loh tadinya gue agak juga ribet ribet iya tapi setelah gue denger penjelasan lo atau ada temen-temen gue oh gue baru mulai nyadar oh iya ya egois banget gue misalnya gue ngajak-ngajak dia untuk sesuatu yang dipercaya walaupun menurut gue oh kayaknya enggak nih gitu tapi akhirnya gue yakin akan faith gitu loh bib karena itu paling penting faith ya iya dan ini juga apa kalo orang meluk satu agama tapi dia tidak menjalankan agamanya dengan baik berarti dia munafik dan orang munafik ini akan menjadi bahaya bagi setiap orang ini penting bukan hanya dalam satu agama orang munafik itu bahaya gak sih bib iya seolah-olah ya dalam perkataan dan tindakan itu berbeda dia akan berbahaya ketika berpolitik dia akan berbahaya ketika berbisnis dia akan berbahaya dalam segala hal makanya itu ujung-ujungnya agama itu mengajarkan tentang kebaikan yang sifatnya universal termasuk misalnya lu udah berbicara bahwa wah ternyata Islam itu keren dan lain sebagainya tapi lu masih lockout-lockout aja halo mah ya aman-aman mah ha 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 ha